Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah bahas tentang bagaimana air tohur itu basically bisa merubah status. Tapi disini penulis ingin ngingetin bahwa ada loh air yang tohur tapi gak rekomen untuk digunain. Makanya penulis bilang, Waminhu makruhun. Ada yang tohur tapi makruh hukumnya. Gak disukain, gak rekomen lah untuk dipakai. Seperti apa airnya? Penulis bilang, Kamu teghoir bi ghoyrimu mazij. Air yang sudah berubah karena tercampur dengan benda yang tak larut. Misalnya, ada air yang kejatuhan banyak daun atau ranting pepohonan. Daun kan bukan benda yang larut kan. Ranting pohon juga gitu. Nah biasanya jika air yang kemasukan di daunan atau ranting pohon berubah tuh warnanya. Ya ada warna-warna daun gitu lah dikit lah ya. Nah ini dia air yang walaupun tohur tapi gak direkomendasi untuk dipakai. Tapi walaupun gak rekomen dia tetap meritain fungsinya sebagai air yang mensucikan. Masih tetap valid untuk merubah status dari tidak ketoharoh-ketoharoh atau dari najis ke suci. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.